Salam teman-teman, jumpa lagi dengan saya Joe Sain, blessed to be a blessing. Pada kesempatan video ini saya coba untuk membahas terkait dengan pernyataan pengirifa yang mengatakan bahwa beritunggal itu seperti titiknya Yesus dan juga telur ya dalam tanah kutip, dia mengatakan bahwa teritunggal itu dia mengibaratkan seperti batang penis dan kemudian dua biji telur penis itu. Dan dia mengatakan bahwa Yesus mungkin itu gambarannya. Jadi titik Yesus dan juga buah pelirnya itu adalah gambaran seperti teritunggal kata Unirifah. Saya tidak akan menjelaskan tentang teritunggal, pengertian asal mula doktrinnya dan segala macamnya, tapi yang jelas bahwa trinitas atau teritunggal itu adalah sebuah iman, percayaan doktrinal gereja yang sudah disemulai sejak abad mula-mula dan itu menjadi satu doktrin yang dipercaya oleh gereja dan dalam pandangan kekristenan dan kami meyakini bahwa itu adalah iman kami terhadap teritunggal dan doktrinal gereja yang kuat yang berdasarkan kekristenan itu dipercayai. Saya tidak mau mengungkapkan apa itu makna doktrin teritunggal, kemudian bagaimana penerapannya, apa implikasinya dan semuanya. Tapi yang jelas itu adalah iman kepercayaan kami, Kristen Protestan yang mengaku bahwa kami adalah percaya kepada Allah teritunggal. Masalah iman ini tidak bisa diganggu-ugat oleh siapapun sebab itu adalah kepercayaan kami. Saudara mau berdebat panjang tentang teritunggal, mau membahas tentang teritunggal atau one-ness atau sebilianisme dan segala macamnya. Tapi kami percaya kepada teritunggal dan itu adalah hak dan iman kami. Sebab apa? Di negara ini menjamin ada beberapa agama yang diakui dalam negara ini dan semua agama itu punya pandangan dan doktrin yang berbeda-beda. Kita tidak boleh menghakimi atau menjastifikasi satu agama ini salah dengan pandangan yang kita punya berdasarkan apa yang kau pahami dari agamamu. Nah, menurut saya apa yang diungkapkan oleh Uni Rifah ini adalah sebuah kekeliruan yang besar yang akhirnya membawa dia kepada pemahaman yang keliru tentang alat teritunggal. Ini menurut saya. Di mana Rifah mengatakan bahwa dia mengibaratkan teritunggal itu ini seperti penghinaan ya. Yang menggambarkan teritunggal itu seperti batang penis dan kemudian dua buah zakar itu ya. Dan dia mengatakan mungkin Yesus sebagai manusia dia punya penis dan juga dia punya dua buah zakar atau telur katanya. Sehingga dia mengibaratkan bahwa teritunggal itu mungkin yang seperti itu gambarannya penisnya Yesus dan dua telurnya. Ini sangat-sangat menyakiti hati kami umat Kristiani sebenarnya. Tapi kembali lagi kepada kedewasaan sebenarnya kawan-kawan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang kedewasaan rohani maka kita akan menanggapi ini dengan hal yang mungkin berbeda dengan orang lain menanggapi. Seperti yang saya pernah sampaikan di beberapa video bahwa ketika mereka menyinggol agama Kristen kita menanggapi dengan biasa dan mereka beranggapan bahwa itu adalah sebuah dakwah. Padahal itu tidak hak-dakhak mereka untuk membahas tentang agama dan kepercayaan kita. Tapi ketika agama mereka disenggol atau dibahas mereka langsung lapor polisi bahkan fakta yang kita jumpai saya bicara tentang fakta ada demo yang panjang berjilid-jilid dan ada banyak sekali intimidasi yang dialami oleh saudara-saudara saya. Tapi kembali lagi kepada hukum kasih bahwa kita harus mengasihi orang-orang yang seperti Umi Rifa ini. Secara pandangan saya secara pribadi bahwa ini adalah bentuk penghinan dan juga penghujatan sebenarnya. Tapi kembali lagi kepada kedewasaan. Saya menganggap bahwa Umi Rifa tidak mengerti dan tidak memahami tentang Tritunggal ajaran gereja yang sudah ada sejak pertama-pertama kekristenan ada. Dan beberapa orang yang mungkin tidak percaya tentang Tritunggal seperti Bapak yang dritan dan semuanya ada banyak lagi. Kami tidak mempermasalahkan hal itu. Orang punya pandangan dan teologi yang berbeda-beda. Punya konsep pemikiran yang berbeda-beda. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak perdebatan tentang Tritunggal. Tapi kami meyakini dengan iman bahwa Alam Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu adalah sebuah esensi yang benar-benar ada di dalam kekristenan dan Alkitab mencatat hal itu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Umi Rifa dalam bagian ini menurut saya bukan menunjukkan suatu sikap apologetis yang sopan dan santun tapi justru menghina kekristenan. dalam videonya dia mengklarifikasi di mana menunjukkan saya menghina kekristenan. Salah satu buktinya adalah dalam video ini yang saudara lakukan yaitu menghujat tentang Tritunggal atau Trinitas yang dipercaya oleh iman agama kami. Kami tidak pernah mempermasalahkan bahwa saudara tidak percaya Tritunggal it's okay saudara mungkin lebih percaya oneness atau keesaan yang saudara menurut saudara dipercaya oleh agama saudara tidak masalah kami tidak pernah mempermasalahkan itu tapi yang jadi perhatian saya dan menurut saya yang saya prihatin dengan apa yang disampaikan oleh Rifa dalam videonya itu sangat-sangat menjijikkan ya menurut saya hal itu seharusnya tidak keluar dari mulut seorang yang katanya berpendidikan maaf ya saya mengatakan ini orang yang berpendidikan itu pasti dia mampu menahan kata-katanya sekalipun saya tidak suka misalnya dengan agama tertentu atau dengan kepercayaan tertentu saya tidak akan mengungkapkan itu di depan publik dan menunjukkan bahwa saya tidak suka dengan agama tertentu atau aliran tertentu dengan mengatakan hal-hal yang menurut saya tidak pantas disampaikan kepada publik dan dia masih mengatakan membela diri saya tidak pernah menghujat saya tidak pernah menghina ya menurut saudara dalam video itu hinaan atau bukan menurut teman-teman itu adalah penghinaan penghujatan atau apa atau mungkin saya berkesimpulan sederhana itu adalah kebodohan karena ketidaktahuan karena mungkin ilmunya tidak sampai ke situ atau mungkin dia mencoba untuk mengartikan menurut pemahamannya sendiri sehingga sehingga tujuannya akhirnya jadi sebuah penghinaan dan penghujatan tapi begini teman-teman saya tidak mau mempermasalahkan panjang hal ini dan saya tidak mau mengajari rifah tentang tritunggal sudah banyak sekali pemahaman ini dan juga orang-orang yang menjelaskan tentang tritunggal masalah menerima atau tidaknya itu kan kembali kepada kita pribadi lepas pribadi karena itu kepercayaan kami kalau kepercayaan saudara berbeda saya yakin yang percaya otomatis saudara menolak dari iman saudara tidak jadi masalah karena itu adalah kepercayaan kami nah yang jadi masalah adalah ketika saudara menghina dan menyampaikan itu di depan publik dan menjadi konsumsi bagi banyak orang yang akhirnya viral dan kemudian ada beberapa orang yang melaporkan dan saudara tidak terima sebagai negara hukum ya kita harus belajar berbesar hati kita pertanggung jawabkan perkataan kita kalau memang kita salah kita hadapi dengan galil dengan argumen dan saya pikir sebenarnya saya berpikir begini kami orang Kristen tidak perlu lapor-lapor seperti itu ya melapor-laporkan mereka yang menghina itu tapi ada beberapa orang yang tergerak hatinya mungkinnya saya juga men-support mereka supaya apa keadilan itu bisa kita lihat apakah keadilan itu hanya untuk beberapa orang atau beberapa kaum saja atau keadilan memang seperti Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebab negara menjamin tentang kebebasan beragama di dalam negara ini teman-teman sehingga apa yang dilakukan Rifah apa yang dilakukan oleh Nandar apa yang dilakukan oleh siapa namanya Zuma saya tidak terlalu mengenal mereka karena saya tidak peduli dengan perdebatan-perdebatan agama itu Bapak Ibu dan bagi saya bahwa saya meyakini Yesus juru selamat dalam kehidupan saya saya diselamatkan saya masuk surga itu urusan pribadi saya dengan Tuhan tapi saya mengajak juga teman-teman yang lain supaya kita bijaksana juga mendukung perjuangan teman-teman kita yang berapologetik kemudian mereka juga berjuang untuk sekarang ini mendapatkan keadilan bagaimana mereka menunjukkan diri mereka tampil berani tampil beda bahwa mereka berdebat dalam kolom-kolom di TikTok di Youtube dan di semuanya ya kita lihat bagaimana kualitas yang ditampilkan itu dan saya mengapresiasi besar seperti Bapak Pendeta Esra Suru Bapak Budi Asali dan Pak Deking dan beberapa teman-teman Youtuber yang lain yang menanggapi beberapa hal ini sebenarnya saya tidak tertarik membahas tentang perdebatan-perdebatan di TikTok tapi saya lihat ada sesuatu yang berbeda dari konten yang ditampilkan oleh Riva dan Zuma dan beberapa kawan-kawan yang lain sehingga mengelitik saya untuk berkomentar tentang hal ini tapi saya tetap berkomentar dengan positif dengan santun dan saya menyampaikan salam kasih dari saya untuk semua apologit Kristen yang saya kenal Mas Nidid Pak Besprostio dan Jackie Sembiring dan beberapa apologit yang lainnya karena kami saling mengenal kami saling mensupport dan saling mendoakan dan saya juga berdoa untuk teman-teman yang lain kiranya kita diberikan kekuatan dalam membela iman kita sekali lagi kita hanya bertugas membela iman kita membela iman saja bukan mencari kesalahan agama lain tidak bagi saya di penjara karena Kristus itu adalah hal yang luar biasa tapi di penjara karena menghina agama orang lain menurut saya itu adalah sesuatu hal yang konyol dan hal itu yang tidak perlu karena kita cukup memberitakan iman kita kepada orang lain dan kita membelah kalau ada seandainya pandangan yang keliru dipelesetkan ajat Alkitab itu tugas kami apologetik hamba Tuhan para pendeta pester untuk membelah menyatakan bahwa ini loh yang benar apa yang disampaikan itu ternyata salah jadi melalui video ini saya ingin mengatakan kepada Unirifah kiranya Tuhan menjama hati saudara dan kami tetap mengasihi Unirifah sehingga Unirifah harusnya bertanggung jawab dengan apa yang Unirifah telah ucapkan jadi Uni bertanggung jawab lah dengan apa yang telah kau ucapkan itu menurut saya adalah sebuah penghinaan dan penghujatan tapi ketahuilah bahwa kami mengasihi Unirifah bahkan kami berdoa supaya Unirifah tetap sehat dan Unirifah berjumpa pribadi dengan Yesus Kristus saya mau berdoa buat Unirifah Tuhan Yesus berkatilah Unirifah kiranya Tuhan menjama hatinya sehingga dia tidak lagi mengeluarkan kata-kata penghujatan tapi berdiskusi dengan baik menyampaikan dakwa terhadap teman-teman seimannya dan tidak lagi menyinggung tentang kekristenan sebab jelas Tuhan ketika dia menyampaikan penghujatan dan penghinaan kami percaya Bapak di sorga semua anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini juga turut mendoakan Unirifah supaya Unirifah bertobat dan berbalik kepada Yesus Kristus kiranya damai sejahtera hadir di tengah-tengah hati Unirifah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin ya teman-teman kiranya dalam video ini jadi berkat buat kita semua sehingga teman-teman juga saya merasakan kasih Kristus dimana teman-teman belum berada saya mendukung perjuangan apologet Kristen yang sedang berjuang sang debaters yang saat ini sedang berjibaku dengan kasusnya nekbatak rudisi mamora kiranya Tuhan beri kelancaran dan semuanya saya tidak bisa mendukung dari dana tapi saya terus mendukung dalam doa semoga Tuhan beri kekuatan kepada keluarga bapak rudisi mamora dan juga sang debaters dan juga apologet Kristen yang lain yang terus berjuang membela iman Kristen sekali lagi ya kita membela iman kita di penjara karena Yesus itu adalah hal yang luar biasa lebih satu dua satu berkata karena bagiku hidup adalah Kristus mati adalah sebuah keuntungan tapi jika aku harus hidup di dunia ini itu berarti apa bekerja dan memberi buah jadi berkat buat orang lain saya Pastor Joe mengucapkan banyak terima kasih kiranya terus dukung channel ini supaya terjadi berkat bagi banyak orang salam damai sukacita damai sejahtera Kristus santun selalu seperti yang diajarkan Tuhan Yesus hiduplah dalam kasih persadaraan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya blessed to be a blessing see you next time salam selamat menikmati selamat menikmati